Pemerintah Kota Banjarmasin melalui dinas lingkungan hidup Kota Banjarmasin menghimbau kepada seluruh warga dan juga panitia kurban agar tetap menjaga kebersihan lingkungan mereka pasca melaksanakan ibadah kurban. Terlebih pada sungai yang ada di Banjarmasin, pihaknya juga meminta kepada panitia kurban agar tidak membuang limbah hewan kurban seperti jeroan dan darah ke sungai. Hal itu dimaksudkan agar sungai di Banjarmasin tidak tercemar dengan limbah yang berhasil dari hewan kurban tersebut. Selain itu aroma limbah tersebut juga bisa menimbulkan aroma yang kurang sedap. Kami juga menghimbau kepada panitia-panitia kurban untuk tidak membuang jeroannya ke sungai atau darah-darahnya ke sungai supaya sungai-sungai kita tetap bersih dan jangan sampai tercemar dengan jeroan-jeroan terapi, kambing, dan dadah. Kami harapkan masyarakat kita tetap menjaga lingkungan kita, khususnya sungai-sungai jangan dibuang limbah-limbah hasil kurban. Ada berapa yang dibagikan tahun ini Pak? Untuk tahun ini Pak, untuk 11.500 kita bagikan. Kemana aja tuh? Ke seluruh tempat ibadah, kecamatan, semua kecamatan di kecamatan jeroan-jeroan. Berapa banyak tuh sebenarnya? 1.500. Itu satu panitia kurban dapat berapa kira-kira? Sekitar 100. Jadi kita memotivasi gitu, kalau semua kan masyarakat sendiri. Sementara untuk mengurangi kantong plastik saat pendistribusian daging kurban, DLH juga akan membagikan sekitar 1.500 bakul ke sejumlah masjid yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Zenpa Lepi, Duta TV, Banjarmasin.